Pemirsa Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, kita akan masuk ke informasi Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto, meminta kepada pihak yang tidak mau diajak kerjasama untuk tidak mengganggu. Prabowo menegaskan akan terus berjuang dengan orang-orang yang mau diajak kerjasama. Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato di Rakornaspan, Jakarta pada Kamis kemarin. Prabowo tidak masalah jika ada pihak yang tidak mau diajak kerjasama. Presiden Terpilih 2024 itu mempersilahkan pihak tersebut untuk jadi penonton yang baik dan tidak mengganggu. Prabowo menegaskan akan berjuang bersama seluruh kekuatan yang hendak bekerjasama dalam membangun Indonesia ke depan. Ia memastikan bakal mengamankan kekayaan Indonesia sepenuhnya untuk kepentingan bangsa. Saudara-saudara, hari ini kena sama-sama untuk hitung mundur. Tidak, dua, satu. Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan jangan mengganggu. Sementara itu, politisi PDI perjuangan sekaligus Capres 2024, Ganjar Pranowo, meminta pemerintahan ke depan tidak perlu takut dengan check and balance yang akan terjadi. Ia mengatakan pemerintahan Prabowo Gibran jangan baperan terhadap kritik dan serangan yang akan muncul, baik melalui tokoh politik maupun masyarakat umum. Pemerintah tidak boleh diganggu. Tapi ingat, dari dalam pun bisa mengganggu. Ketika orang punya spirit anti korupsi, tapi menterinya korupsi, apa yang akan terjadi? Ini kita kaya catatan. Jangan dipikir bahwa gangguan hanya dari luar. Gangguan bisa dari dalam dan itu membahayakan. Jadi, sebenarnya seperti itu. Dan saya kira pemerintah yang nanti akan dilantai gak perlu takut. Check and balance itu akan terjadi. Bahwa daulat rakyat itu pasti akan menentukan caranya. Seperti air akan mencari jalannya. Jadi, gak boleh baperan. Gak boleh baperan. Gak boleh baperan. Wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 40 pos mencuat usai Prabowo Gibran memenangkan kontestasi Pilpres. Ketua Umum Partai Amanat Nasional menilai sah-sah saja apabila jumlah kementerian ditambah, mengingat Indonesia negara yang besar. Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berpandangan jumlah kementerian dapat diperbanyak jika diperlukan. Mengingat besarnya penduduk dan segala masalah yang ada. Zulkas mengingatkan saat ini dunia telah berkembang dengan segala permasalahannya sehingga perlu ada kementerian yang menangani masalah-masalah baru itu. Untuk rakyat, Pak, agar bola kita doanya dari Bapak untuk rakyat, kan kita tetan di bola, Pak. Kita berdoa, tim nasional kita. Tapi negara Indonesia yang besar, ya kita belasan ribu pulau, penduduk hampir 280 juta lebih dengan segala masalah yang ada. Kalau perlu diperbanyak, ditambah nomoran kelatur, saya kira itu juga bagus. Di lain pihak Partai Gerindra dalam hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengaku, bingung dengan munculnya wacana pembentukan 40 kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran. Dasko menyebut, Prabowo hingga saat ini belum berencana menambah jumlah kementerian. Menurut Dasko, Prabowo masih fokus merancang program kerja dan janji-janji politiknya. Nah itu juga, saya juga bingung bahwa kemudian, ya saya pikir itu mungkin juga sebuah masukan, aspirasi, karena yang beredar ada penambahan kementerian ini itu, tetapi sampai dengan saat ini, Pak Prabowo masih fokus justru untuk merancang janji program yang dijanjikan dalam kampanye. Nah itu untuk nomenklatur, kementerian itu belum ada. Saya tanya kembali, apakah misalnya kita mengakomodasi kawan-kawan yang sudah berjuang, bersama-sama, untuk kemudian membangun Indonesia ke depan itu, apakah salah gitu loh. Itu kan adalah hak pemenang. Kita juga kalau kemudian ada yang menang, dia mau mengakomodasi, ataupun kemudian mau memperkecil, kita juga nggak pusing. Pengamat politik Rai Rangkuti menilai pembentukan kementerian baru di Kabinet Prabowo-Gibran tidak relevan. Menurut Rai Rangkuti, Kabinet gemuk menjadi wujud lemahnya Prabowo dalam mengatasi konflik di internal koalisi. Penambahan jumlah anggota kabinet itu sangat tidak relevan gitu. Bahkan saya berpikir bahwa penambahan jumlah anggota kabinet itu lebih berupaya untuk membagi-bagi kekuasaan kepada para partai politik, dan itu juga sekaligus menunjukkan kelemahan Pak Prabowo untuk menjadi manajemen, konflik yang sudah pasti adalah konflik-konflik itu. di dalam internal koalisi.